Intro Bagaimana masalah Taiwan akan terselesaikan nantinya? Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Kunjungan Pelosi telah menuai amarah China dan netizen dunia. Mayoritas netizen dunia dilanda emosi tak tertahankan atas ulah Pelosi dan pemerintah Amerika Serikat yang terang-terangan mencampuri dan melanggar kebijakan satu China. Namun tiga hari kemudian semua netizen pada dasarnya mulai mengerti apa yang sedang dilakukan Beijing dan rencana apa selanjutnya. Beberapa hari yang lalu, lebih dari 160 negara telah secara terbuka menegaskan kembali di PBB atas kebijakan satu China dan dukungan terhadap posisi China di dunia. Terserang, bila dibandingkan dengan politisi besar China, kita rakyat awam masih terlalu kecil. Politisi Beijing berpikir jauh lebih bijaksana daripada kita. Kita menilai China dari sudut pandang yang sangat dangkal. Menilai dari penampilannya seperti halnya kedalaman lautan tidak dapat diukur dengan satu ember. Pertanyaan, apakah China mampu mencegat pesawat Pelosi saat mengunjungi Taiwan? Jawabannya tentu saja. Contoh yang paling sederhana, lihatlah jalur lintasan terbang Pelosi yang tidak hanya sengaja menghindari jalur LJS. Mereka bahkan tidak berani mengumumkan jadwal penerbangannya ke Taiwan sampai menit terakhir. Pertanyaannya, setelah dicegat dan diusir, apa yang dapat dilakukan China selanjutnya? Selain melampiaskan amarah, tampaknya tidak ada yang dapat dilakukan lagi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Justru karena Beijing tidak mencegat dan mengusirnya sehingga kunjungan Pelosi ke Taiwan telah menjadi fakta yang mapan. Atas nama Amerika Serikat, Pelosi telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial kebijakan satu China di depan mata internasional. Niat jahatnya tidak hanya terekspos dan dikritik oleh orang-orang di seluruh dunia. Tetapi, yang lebih penting, China dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan latihan blokade militer atas Taiwan. Melalui latihan demikian, China memiliki alasan kuat blokade terhadap Taiwan. Taiwan hanya berjarak ratusan kilometer dari China. China dapat melakukan blokade terhadap Taiwan setiap saat. Lalu, apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat? Apakah ingin menghentikannya? Seiring latihan militer yang berkelanjutan, pasti akan mengubah hati masyarakat Taiwan. Dalam waktu yang tidak lama, Taiwan akan bersatu kembali secara alami. Sebenarnya, setahun setelah China berkuasa pada tahun 2017, dia tidak mau mengakui konsensus 1992 tentang satu China telah menghancurkan hati Beijing untuk menyelesaikan masalah Taiwan secara damai. Sejak saat itu, China telah memulai proses reunifikasi Taiwan. Namun, prosesnya saat itu hanya kuantitatif. Hari ini, segalanya telah berubah. Berkat kunjungan Pelosi ke Taiwan yang mengabaikan penentangan China, reunifikasi Taiwan telah memasuki tahap terobosan tercepat. Bagaimana masalah Taiwan akan terselesaikan nantinya? Sebenarnya, kita sudah bisa melihat hasilnya. Logika penyelesaian akhir masalah Taiwan mirip sekali dengan masalah LCS dan masalah Hong Kong. Mari kita sekilas meninjau bagaimana masalah LCS diselesaikan dengan cantik. Seperti diketahui, setelah tahun 2010, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali ke kawasan Asia Pasifik untuk memblokir China. Maka muncullah insiden Huang Yan Island yang diperkalsai oleh Filipina pada tahun 2012. Pada tahun-tahun berikutnya, masalah LCS muncul satu demi satu. Amerika Serikat telah memaksa beberapa negara sekitarnya memprovokasi China secara bersama-sama. Pada saat itu, China tampaknya cukup pasif dan tidak berkutik. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Akan tetapi, tahukah Anda bagaimana China mengatasinya? Pada paru pertama tahun 2014, China memulai operasi membangun pulau buatan di LCS. Hanya tiga tahun rekayasa China untuk membangun pulau Meiji, Chu Pi, Yongshu, Huayang, Nanshin, Tungmeng, dan pulau Chikwa di LCS termasuk pulau Yongxing. Akhirnya, China tiba-tiba memiliki delapan pulau baru dan besar di LCS. Ketika China membangun pulau buatan, banyak negara yang dipimpin Amerika Serikat menentangnya. Tetapi, China tetap menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat pulau. Tidak ada gunanya Amerika Serikat menentangnya karena China membangun pulau-pulau tersebut di samping halaman rumahnya sendiri. Hanya dalam waktu tiga tahun, China telah membangun pulau-pulau yang telah ditanami melon dan sayuran. Termasuk berbagai senjata canggih seperti pesawat terbang dan meriam terbaru dikerahkan di pulau tersebut. Akhirnya, LCS kembali stabil. Walau selama periode ini, tepatnya tahun 2016, Amerika Serikat telah menarik pedang mengancam China untuk konfrontasi militer di LCS. Namun, berkat ketangguhan China, Amerika Serikat terpaksa mundur. Kemudian, segala tetek bengek arbitraseh ilegal oleh Filipina di LCS tidak dapat menimbulkan gelombang besar bagi China. Melalui serangkaian insiden ini, negara-negara di dunia kemudian menyadari dua poin. Pertama, China benar-benar memiliki kekuatan untuk menjaga hak dan kepentingannya di LCS. Dan kedua, China tidak berniat menginvasi negara-negara sekitar LCS. Ketika semua negara melihat hasil akhir pertarungan di LCS, China dan ASEAN menandatangani perjanjian kode etik untuk semua pihak di LCS. Asalkan setiap negara bertindak sesuai aturan, maka tidak akan ada sengketah di LCS. Lalu, apa yang bisa Amerika Serikat lakukan? Paman Sam hanya dapat mengendarai kapal perang dan pesawat militernya menonton dari kejauhan memamerkan otot mereka. Sambil ditemani oleh kapal perang dan pesawat militer China berkeliling-keliling, yang tidak berdampak besar pada situasi di LCS. Setelah satu putaran pergulatan tangan dengan Amerika, China justru memiliki lebih banyak pulau besar yang dapat ditempatkan pasukan dan senjata canggihnya, membuat LCS menjadi stabil sampai saat ini. Selanjutnya, mari kita melihat kerusuhan di Hong Kong pada tahun 2019. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat dan Inggris telah mempersiapkan kerusuhan Hong Kong selama lebih dari 20 tahun. Kerusuhan anti-amandemen pada tahun 2019 mempunyai tujuan utama untuk memanfaatkan kerusuhan di Hong Kong sebagai batu loncatan untuk membawa kekacauan ke domestik China. Menghadapi situasi ini, tahukah Anda bagaimana China mengatasinya? Berusaha semaksimal mungkin mengendalikan kerusuhan hanya terjadi di Hong Kong dan membiarkan para perusuh merusak Hong Kong sebisa mungkin. Membiarkan warga Hong Kong tidak anti terhadap para pembuat onar ini sejak awal dan kemudian secara bertahap mengekspos wajah asli mereka. Sehingga warga Hong Kong secara bertahap menyadari bahayanya agen-agen perusuh dari negara barat ini. Sampai pejabat kedutaan Amerika Serikat harus langsung turun ke jalan untuk mengarahkan separatis Hong Kong membuat masalah yang semuanya telah difilimkan dan dipublikasikan oleh Beijing kepada dunia. Setelah beberapa bulan kerusuhan oleh para pembuat keonaran untuk kemerdekaan Hong Kong, setelah Beijing mengumpulkan banyak bukti kejahatan mereka, setelah semua pihak menjadi semakin sadar akan situasi mereka dan warga Hong Kong yang tidak tahan lagi, termasuk terputusnya dana bantuan Amerika Serikat untuk para perusuh. Pada saat itu, otoritas Hong Kong mulai perlahan menarik kembali jala ikan dengan dukungan pemerintah pusat di Beijing. Pada akhirnya, seperti yang dilihat semua orang, Paman Sam tidak dapat menggoyakan Hong Kong, apalagi menggunakan Hong Kong sebagai batu loncatan untuk mengacaukan China. Para separatis Hong Kong mulai melarikan diri. Namun, mayoritas mereka telah ditangkap dan diadili. Seperti yang kita lihat hasilnya sekarang, Hong Kong telah kembali stabil dan aman. Amerika Serikat dan para pembantunya tidak bisa lagi membuat gelombang. Harus diakui untuk mencapai hasil tersebut, China bahkan tidak perlu mengeluarkan tentara militernya untuk memecahkan masalah yang telah direncanakan selama lebih dari 20 tahun dengan biaya sosial terendah adalah kecerdasan dan kebijaksanaan besar pemerintah Beijing. Contoh-contoh di atas menunjukkan, ketika kita memiliki kekuatan yang cukup, kita dapat memasang jala untuk mengumpan lawan. Semakin lawan berjuang dan melawan lebih keras, semakin ketat jala kita. Jika tidak ada serangan dari lawan, maka jala ini tidak dapat dikeluarkan pada waktu terbaik. Hanya ketika lawan muncul dan kita mengeluarkan jala pada waktu yang tepat, jala besar ini baru dapat memperoleh manfaat terbesar. Jadi, seiring berjalannya waktu, jala akan semakin kencang, dan ikan tanpa disadari telah masuk jala tinggal ditangkap. Inilah situasi sekarang. China menggunakan kunjungan Pelosi ke Taiwan untuk menjala ikan dengan langsung melaksanakan latihan blokade militer di Taiwan. Jika tidak ada insiden Pelosi, China tiba-tiba memperlakukan blokade militer terhadap Taiwan akan dituduh oleh Amerika Serikat dan negara Barat mengubah status quo. Namun sekarang telah berbeda. Amerika Serikat sendiri yang memulai provokasi China terlebih dahulu dan melanggar kedaulatan China. China dipaksa untuk mengambil tindakan dan otoritas Amerika Serikat dan Taiwanlah yang mengubah status quo. Dan tentu saja tanggung jawab sepenuhnya berada pada otoritas Amerika Serikat dan Taiwan. Selama Amerika Serikat dan Taiwan bertindak apapun di masa depan, blokade China akan terus ditingkatkan. Dengan keberlanjutan, blokade militer terus-menerus akan membuat dunia melihat dengan jelas kekuatan masing-masing pihak. Dan juga menunjukkan kepada Amerika Serikat tekat dan kekuatan China. Semakin ketat China mengencangkan jala ini, semakin sedikit ruang yang dapat diintervensi oleh Amerika Serikat menyebabkan semakin besar biaya intervensinya. Bila perlu ketika jala ikan dikencangkan sampai batas tertentu dan tiba-tiba jala diangkat, maka Taiwan akan disatukan akhirnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan kapan harus menutup jala ikan ini? Tentu saja, bila dibandingkan dengan LCS dan Hong Kong, masalah Taiwan jauh lebih sulit diselesaikan. Terutama karena Amerika Serikat dan sekutunya sangat berkemungkinan campur tangan secara langsung. Bila demikian, kekuatan komprehensif adalah jawabannya. Fakta membuktikan bahwa China tidak takut untuk bertarung dan memperjuangkan Taiwan dengan kekuatan sampai sekarang. Misalnya, penasehat negara dan menteri luar negeri, Bapak Wang Yi secara langsung memperingatkan Amerika Serikat. Jangan bertindak gegabah dan jangan mencoba menciptakan krisis yang lebih besar. Jika Amerika Serikat berani membuat kerusuhan, maka China tidak akan tinggal diam. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!